Yo, howl guys, welcome back to my channel, guys, ya, di konten kali ini gue akan membahas hero baru, hero Lilith yang nantinya akan hadir tanggal 7 Jadi apakah Lilith ini overpower apa enggak, atau wajib gacha atau enggak, mari kita bahas ya, ya, jadi pembahasan kali ini gue akan membahas skill-skill dari Lilith Promosi hero termasuk talentnya, dan juga nanti gue bahas skornya juga, guys, seperti itu PTW gue kan sebagai F2B, jadi sapir gue itu terbatas, apalagi rubinya, rubinya nol besar, enggak pernah bertambah ya, enggak kayak sultan yang unlimited rubinya atau sapirnya, seperti itu Jadi gue sebagai F2B, enggak gue aja sih, guys, kami-kami para F2B itu harus pinter-pinter, guys Mana yang wajib gacha, mana yang enggak, jadi harus pinter-pinter memprioritaskan, seperti itu Harus bisa membedakan mana yang kebutuhan primer, mana yang kebutuhan sekunder untuk line up kita, seperti itu ya Jadi langsung aja kita ke pembahasannya, ya, let's go Oke, ya, seperti yang kalian tahu, Lilith ini kan hero warfare, jadi hero yang bisa ngebuff team dan ngebuff dirinya sendiri Untuk skill-nya, ya, langsung kita bahas aja Skill-nya ini punya cooldown 12,7%, untuk nama skill-nya itu genetic powerball, jadi Lilith itu melempar powerball sebanyak 3 kali Dan setiap powerball itu ngasih damage 150%, nah, kalau powerball-nya kembali ke Lilith, itu nanti bisa nge-heal Lilith dan team di sekitarnya Dan enggak cuma yang ada di battlefield, nanti heal-nya itu juga akan nge-heal team yang ada di latar belakang, seperti itu ya Sebanyak heal-nya itu 9%, dan juga yang paling bagus itu pasif-nya, guys Jadi, enggak cuma nge-heal, pasif-nya itu penting banget, pasif-nya malah nomor 1, guys, daripada heal-nya, ya Untuk heal-nya itu nomor 2 Untuk pasif-nya, namanya itu go-go bunny, jadi setiap powerball yang kembali ke Lilith, itu nanti akan berubah menjadi drone rabbit Nah, satu drone rabbit itu punya durasi 12 detik, sedangkan kan cooldown dari skill-nya itu 12,7 Jadi kita bisa nge-spam drone rabbit-nya, jadi kita bisa terus-terusan dapat buff, seperti itu ya Untuk setiap drone itu bisa menambah atau nge-buff, crit rate sebanyak 3%, 10% crit damage, dan 15% attack Sebanyak 3 kali, bisa di-stack ya, berarti ya Kan drone rabbit ada 3, jadi totalnya 9% crit rate, 30% crit damage, dan 45% attack, nah itu bagus banget, guys Daryl bagus banget, guys, ya Lalu untuk level 2, seperti itu, seperti yang terlihat, itu cuma menambah damage dari powerball-nya aja Langsung kita bahas ultimate-nya ya Ultimate-nya ini namanya nano rabbit heart, jadi ultimate-nya ini Lilith melem, bukan melem persis, memerintah untuk 3 drone rabbit untuk menyerang musuh Itu ngasih damage 250% attack, itu area damage ya, area damage, dan juga menempel ke musuh, guys, drone-nya Drone-nya itu menempel ke musuh, dan memberikan debuff, debuff-nya apa, debuff-nya itu mereka, musuh-nya, itu dapat peningkatan damage yang diterima Sebanyak 40% selama 10 detik, itu overpower banget, dan disini keterangannya tidak setiap drone ya, jadi semua drone, pokok dronenya menempel ke musuh, itu ngasih debuff sebanyak 40% Nggak bisa di stack, guys, jadi nggak bisa stack ya, pokok musuhnya kena drone, yaudah 40% itu debuff-nya ya, seperti itu Lalu setelah durasi dronenya habis, itu akan ada final explosion atau ledakan terakhir Atau ledakan lah ya, atau ledakan, nah ledakannya itu ngasih damage berdasarkan damage yang bisa diterima oleh dronenya, seperti itu, sebanyak 5% Dan juga setelah dronenya meledak, itu akan kembali ke Lilith, dan itu akan nge-heal team, dan juga Lilith sendiri, sebanyak 5% HP per drone ya, jadi total 15% healnya, seperti itu Dan juga punya efek, untuk setiap 5% penetration yang Lilith punya, itu akan menambah attack percent semua karakter Jadi, setiap 5% penetration, itu akan menambah 0,5% attack untuk semua karakter, ya, atau semua hero yang kita punya, seperti itu Untuk levelnya, seperti yang terlihat, itu cuma nambah damage dari nano rabbit-nya, seperti itu ya Lalu untuk talentnya, ya, talentnya ini, talent yang pertama, ini bagus banget, kenapa? Karena bisa menambah durasi dari buff kalian, yang awalnya itu sebelum talent 1 kebuka, itu durasi buff-nya 12 jt Kalau talent pertama kebuka, itu bisa menambah 3 jt, otomatis totalnya 15 jt, dan seperti yang kalian tahu, skill Lilith itu punya cooldown 12,7 jt Nah, sedangkan buff-nya itu bisa bertahan 15 jt, otomatis kalian bisa nge-spam buff dari Lilith Buff-nya itu kan bagus banget, overpower banget Dan juga, untuk setiap 5% Lilith buff damage bonus, itu bisa nambah durasi 0,2 detik dari buff kalian, seperti itu ya Untuk level 2, itu nambah durasinya 3,2 detik, dan maksimal 3,8 detik, seperti itu Lalu, untuk talent kedua, guys, ya, talent kedua ini gak terlalu overpower, kenapa? Karena cuma nge-buff heal-nya aja, guys Jadi, untuk buff yang pertama, bukan buff Jadi, untuk penjelasannya pertama, itu cuma menambah heal yang ketika drone rabbit-nya di atas kepala tim kita Jadi, itu drone-nya menambah heal-nya sebanyak 1% per detik Dan juga, ketika Lilith pakai ulti-nya, itu kan memerintahkan 3 drone rabbit-nya untuk menempel ke musuh Nah, selama menempel ke musuh itu, Lilith juga akan nge-heal, guys, seperti itu ya Nge-heal tim dan dirinya sendiri sebanyak 2% setiap detiknya, guys, ya, seperti itu Untuk di level 2-nya, itu cuma nambah heal ketika ultimate-nya dipakai, ya Sebanyak 2,1% yang awalnya 2% dan maksimal 2,4% di level 5, seperti itu ya Jadi, untuk talent kedua ini sebenarnya kalian gak wajib dapet Yang wajib dapet itu di talent pertamanya aja, ya Lalu, untuk talent ketiga, guys, ya, talent ketiga ini menambah damage dari ultimate-nya, seperti itu Namanya Biomical Explosion Itu menambah damage yang bisa diterima drone kalian Kan sebelumnya, di ultimate-nya ini kan setiap drone akan meledak kalau durisinya udah habis Nah, damage yang dikasih itu sebanyak 5% dari damage yang bisa diterima drone kalian Nah, kalau talent ketiga kebuka, itu bisa menambah yang awalnya 5% menjadi 10% damage-nya, seperti itu ya Dan juga, untuk setiap 5% penetration yang dipunya Lilith Itu juga akan menambahkan attack% untuk tim Seperti itu, sebanyak 1% Untuk level 2-nya itu menambah damage aja Sebanyak 10%, 1% yang awalnya 10% Dan maksimal itu 10,4% Seperti itu ya, guys, ya Lalu selanjutnya kita bahas ACC, guys, ya Untuk Lilith sendiri punya 2 ACC Yang pertama itu Control Center Nah, itu bisa menambah efek debuff-nya sebanyak 5% yang dimiliki ultimate-nya, ya Dan yang kedua itu namanya First Aid Ambient Dan itu memiliki efek ketika Lilith HP-nya di bawah 50% Itu bisa meningkatkan efek heal sebanyak 10% Dan kalau kalian tanya, mana yang lebih worth it, bang? Menurut gue, lebih worth it yang pertama, guys Atau Control Center, ya Nah, itu efeknya itu bagus banget Dimana bisa menambah efek debuff-nya sebanyak 5% Otomatis Damage yang diterima musuh yang awalnya 40% menjadi 45% Seperti itu, guys, ya Dan itu besar banget, guys Lalu kenapa First Aid Ambient atau ACC keduanya ini kurang worth it? Kenapa? Karena musuh, kalau contohnya kayak di Ambisi Panas atau Lost Abyss Kalau perbedaan nilai Abyss-nya terlalu tinggi Itu terasa sakit, guys Meskipun yang nembak itu kerucu, guys Jadi sebisa mungkin kalau di Abyss Kita itu emang wajib banget untuk menghindari tembakan musuh Kenapa? Karena heal kita itu gak bisa ngimbangi, guys Meskipun kita pakai ACC yang ini, guys Seperti itu, guys Makanya gue lebih prefer untuk nyaranin pakai ACC yang pertama Seperti itu, ya Lalu selanjutnya gue bahas core Sebenarnya gue gak terlalu jago core Tapi gue akan berbagi yang gue pahami mengenai core yang cocok untuk Lilith Jadi sebelum gue bahas lebih lanjut Gue beranggapan kalian semua itu sudah ngelewatin CO10 Kenapa? Karena di CO10 itu maat dan CO3 udah terbuka, ya Seperti itu Jadi untuk Lilith core-nya yang cocok itu menurut gue CO3, 4 biji, dan 2 steel worm Kenapa steel worm gak fall worker? Karena steel worm-nya dipakai joy, ya Jadi joy-nya itu nanti pakai 4 maat dan 2 biji fall worker, seperti itu Lalu untuk Achan-nya sudah pasti Achan pakai 4 biji atau 4 set inti blackhorn dan 2 biji inti glonar, ya Seperti itu Lalu untuk urutannya nge-apply abnormal damage bonus itu Pertama kalian pakai joy dulu Lalu nge-skill basic attack dan apply ignited Kalau ada ulti pakai ulti aja Lalu kalian pakai Lilith Nah Lilith basic attack dulu sampai apply weak Lalu kalian pakai ultimate kalau ada ultimate-nya Lilith ya Setelah itu pakai skill Lalu kalian ganti ke Achan Achan basic attack sampai apply freeze Lalu pakai skill dan ultimate Dan catatan ya guys ya Skill dari Achan itu kalau udah full stack dan kena musuh semua Itu bisa menambah energi Achan sebanyak 50% Seperti itu ya Jadi manfaatkan sebaik mungkin Jadi manfaatkan sebaik mungkin Karena pakai Achan itu sedikit tricky guys Karena biar potensi Achan itu keluar semua Lalu untuk kalian yang udah JO15 Kan di JO15 itu kan ada 2 core baru Inti berua dan yang ini Meurizige Nah itu sulit banget guys Diucapkan ya guys ya Nah kalian ganti aja JO3 ganti ke inti berua Karena inti berua itu bagus banget ya Daripada inti JO3 Seperti itu Jadi core Lilith itu 4 biji atau 4 set inti berua Dan 2 setnya inti steelworm Seperti itu ya guys ya Lalu kenapa gak pakai yang Meurizige bang Meurizige sebenarnya bagus guys Cuma rada tricky guys Dan juga sulit gitu pakainya Kalian harus ganti-ganti hero Seperti itu ya Dan apalagi 4 setnya ini cuma 6 second guys Jadi kita harus cepet-cepet ganti Terus ganti lagi-ganti lagi kayak gitu Jadi kurang cocok menurut gue ya Paling bagus pakai berua aja Lebih gampang seperti itu ya Lalu untuk contoh line up keduanya Disini line up keduanya ada Lila Ada saya ada Lilith Nah Lilithnya pakai apa bang corenya Menurut gue Lilith enak pakai core JO1 Dimana ada JO1 pasti ada steelworm ya Jadi JO1nya 4 biji Steelwormnya 2 biji Seperti itu Untuk sayanya pakai apa? Sudah pasti JO2 dan Fallwalker guys Seperti itu ya JO2nya 4 biji Fallwalkernya 2 biji Seperti itu guys ya Itu untuk kalian yang masih di JO10 Lalu untuk di JO15 kan udah ada core baru Itu pakai apa? Nah Menurut gue JO1 kurang worth it Kalau udah ada Ini guys Kalau udah ada inti berua ya Jadi JO1nya kalian ganti aja Pakai inti berua Kayak gitu ya Lalu untuk core lilay guys Ya core lilay itu bervariasi Sesuai kondisi aja Jadi ada yang suka pakai kraken Plus glonar Ada yang suka pakai Aircraft Thunder aircraft Sama inti glonar Nah Enak mana bang Antara kedua itu Sesuai kondisi guys Jadi kayak Kalian kalau ngelawan boss Yang gak terlalu Maju Bossnya Kalian pakai Thunder aircraft aja guys Jadi Kalian fokus di Damage range bonus Kayak gitu Dan 2 bijinya Pakai Inti glonar Dan juga thunder aircraft Ini paling enak Dipakai di boss Yang gak maju Yang gak terlalu Confident lah Bossnya ya Yang gak terlalu agresif Dan juga Dipakai di Event club Kayak gitu Itu enak banget Thunder aircraft Lalu untuk Ini Kraken core Itu enaknya Buat apa bang Nah Kraken core ini Enaknya dibuat Musuh yang agresif Contohnya kayak Boss yang agresif Yang keras Dan agresif Nah itu Kraken Cocok banget Jadi 4 biji Kraken Dan 2 biji Inti glonar Seperti ya guys Itu aja yang Bisa gue Sampaikan sih guys Kalau ada Salah kata Atau Ucapan yang Salah Kalian bisa Koreksi Dan komen Di kolom Komentar ya guys Itu Itu aja Konten gue kali ini Terima kasih Dan nonton Jangan lupa Like Comment Dan subscribe See you Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax